Sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK terpidana kasus pembunuhan Vina Eki kembali digelar di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Selain 6 terpidana, 15 saksi turut hadir termasuk Saka Tatal yang bersaksi mengalami intimidasi hingga terpaksa mengaku terlibat pembunuhan Vina Eki. Upaya peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Eki berlanjut. Kami siang mantan terpidana Saka Tatal hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Di hadapan majelis hakim, ia bersaksi mendapat penganiayaan dan intimidasi berulang kali oleh oknum petugas hingga ia terpaksa mengaku terlibat pembunuhan. Jadi kamu ingin kasih makanan, tapi dilepaskan ke lantai. Lantas kamu disuruh makan. Disuruh makan pakai apa? Aku menurut langsung bukan kasih keberanamu. Nanti disesai lagi, ayah udah berkuat. Saya juga udah gak bisa nahan. Yang lain juga yang dewasa udah pandai mengakui. Apalagi saya. Selain Saka Tatal, 14 saksi lainnya turut dihadirkan untuk membuktikan ketidak terlibatan para terpidana dalam kasus Vina Eki. Tim kuasa hukum para terpidana tetap meyakini bahwa kasus tahun 2016 tersebut murni kecelakaan. Ternyata mereka ini tidak pernah mengetahui rangkaian peristiwa itu. Yang namanya Dhani, Andi, Pegi, mereka tidak kenal, tidak tahu. Padahal mereka pelaku utama. Yang lebih ininya lagi bahwa mereka tidak pernah menandatangani yang namanya berita acara pemeriksaan. Tim Jaksa Penuntut Umum telah menolak nofum atau bukti baru yang diajukan kuasa hukum terpidana kasus Vina Eki lantaran dinilai tidak berlandaskan hukum. Sidang lanjutan PK-6 terpidana pembunuhan Vina Eki masih terus berkulir dan akan digelar kembali pada Jumat 13 September dengan agenda Mendengarkan Saksi. Maruli Habibie melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.